Itu Bapak. Bapak ada di belakang mobil ini, Bu. Subah, Pak. Kalau lihat Mas Dhani seperti itu, aku jadi kasian. Tapi aku juga nggak rela kalau Mas Dhani mengambil anak-anak lagi. Karena Mas Dhani hanya ingin menguasai mereka sendiri. Jadi gimana, Mir? Kau mau kita lanjut apa? Aku berhenti. Mendingan kita jalan aja ya, Om. Ilham nggak mau sampai Ilham dibawa lagi sama Bapak dan dipisahin dari Ibu. Ya Allah, sebenarnya apa yang sudah Mas Dhani perbuat sama mereka? Sampai-sampailah membenci Mas Dhani seperti ini. Seandainya kamu merasakan Jadi aku sebentar saja Takkan sanggup hatimu terima Enggak. Memang salah kalau gue sayang sama anak-anak gue. Selama ini gue kerja Untuk kebahagiaan anak-anak gue. Gue mau dong sebagai Bapak kandungnya. Dapat rasa penghormatan. Walaupun cuma sedikit. Rasa kasih sayang dari anak-anak gue. Meskipun itu cuma sedikit tunjukin. Nggak jangan tinggalin gue kayak begini. Ya lu kagak salah kalau lu sayang sama anak-anak gue. Yang salah selama ini sering gue bilang adalah cara lu. Lu kagak salah. Emang lu harus sayang sama anak-anak. Udahlah. Apa yang lu rasain sekarang ini Udah lebih sering dirasain sama Myra Karena dipisah sama anak-anak. Perjuangan gue untuk sampai seperti sekarang ini tuh nggak gampang gue. Dulu orang-orang selalu nginyek-nginyek gue. Yang nganggap gue bukan siapa-siapa. Bukan apa-apa. Sekarang setelah gue milikin segalanya. Gue mau tunjukin depan orang semua. Jangan pernah main-main sama gue. Gue bisa lakukan apapun yang gue mau. Gue nggak mau lagi nginyek-nginyek sama orang. Gue tunjukin rasa kasih sayang gue sama anak-anak gue. Itu juga semua untuk kebahagiaan anak-anak gue. Gue paham. Gue paham. Gue paham. Gue paham. Tapi... Mendingan lu lupain dendam-dendam masa lalu. Supaya lu lebih enak ngejalanin. Lebih enteng lu. Udah lupain. Enggak. Udah tinggalin gue sendiri. Gue lagi butuh waktu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Terima kasih.